Intro Supporter timnas Filipina menyebut Martin Pais sebagai keeper terbaik di Asia Tenggara mengalahkan pemain Liga Inggris Lagi-lagi, si Farcompo Udom menjadi wasit far di timnas Indonesia U23 versus Irak Apakah ini akal-akalan AFC? Si Ninhau mengatakan, I'm sorry my friend Wasit asal China pun minta maaf kepada Indonesia di PLAC U23 2024 Minta supporter tetap dukung timnas Indonesia U23 Sinteyong mengatakan, ayo kita ke Paris Ya, kamu seboleh coba merangkumnya disini bersama saya untuk kanan Intro Ya, supporter timnas Filipina menilai bahwa status keeper terbaik di Asia Tenggara Tenggara saat ini jatuh kepada Martin Pais yang baru saja dinaturalisasi Martin Pais sudah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada selasa pagi kemarin Ya, maka dengan begitu Martin Pais tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI Ya, supporter timnas Filipina menyebut Martin Pais sebagai keeper terbaik di Asia Tenggara Mengalahkan pemain Liga Inggris Menurutnya selama ini keeper terbaik yang ada di Asia Tenggara adalah penggawa timnas di Filipina Yaitu Neil at Rich Neil at Rich bukan lagi keeper terbaik di ASEAN Tulis akun tersebut Indonesia baru saja merekut keeper FC di alas Martin Pais yang bermain di MLS ujiannya Ya, dilaksin dari laman transfer market Nilai pasar Martin Pais untuk musim ini memang lebih besar daripada Neil at Rich Martin Pais punya nilai pasar sebesar 20 miliar,86 juta rupiah Sedangkan Neil at Rich hanya punya pasaran sekitar 5 miliar,21 juta saja Saya sangat bangga ya, ini adalah momen besar bersejarah bagi saya Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia Kata Martin Pais diikutin dari laman resmi PSSI Ya, Martin Pais ditargetkan sudah bisa bermain bersama timnas Indonesia Saat menghadapi Irak dan Filipina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti ya Kata keeper berusia 25 tahun tersebut Menurut Martin Pais, timnas Indonesia kini sudah layak bermain di Piala Dunia Setelah melihat serangkaian prestasi belakangan ini Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia Dan itu adalah target utama saya dan bermain sebanyak mungkin Selain ingin memberikan prestasi di atas lapangan Ada misi khusus yang ingin dicapai oleh mantan keeper timnas Belanda U21 tersebut Serta memberikan dampak bagi timnas di dalam dan di luar lapangan Karena saya juga ingin menjadi contoh peladaan bagi generasi yang lebih muda ya Selain itu dia menyeroti luar biasanya supporter saat memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia Termasuk saat memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024 Ya pada penggemar di Indonesia memang sangat luar biasa Mereka orang-orang yang paling loyal yang saya tahu Dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat Bisa dilihat di Piala Asia U23 saat ini bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas Bahkan sampai di luar stadion Kata Martin Pais Ya Pais adalah keeper kelahiran Mitch Megan Belanda pada tanggal 14 Mei di tahun 1998 Saat ini keeper dengan tinggi 191 cm ini bermain di Liga Amerika Serikat atau MLS bersama FC Dallas Ya Pais punya daerah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pari Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret di tahun 1940 Dia merupakan pemain naturalisasi rekomendasi Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia Ya Martin Pais diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia Saat melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta nanti Ya kita beralih ke informasi selanjutnya Wasit asal Thailand Sivakon Pudom lagi-lagi akan menjadi wasit far di pertandingan timnas Indonesia U23 Kali ini bertugas saat Geruda muda melawan Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 dan Irak akan bertanding dalam perebutan tempat ketiga sekaligus penentuan lolos ke Olimpiade Paris 2024 Bahkan sebelum pertandingan dimulai Geruda muda sudah mendapatkan kerugian Bagaimana tidak wasit far yang sudah merugikan anak asus Sinteyong dua kali di Piala Asia U23 2024 Bakal bertugas lagi AFC telah mengumumkan wasit yang akan bertugas di laga timnas Indonesia U23 versus Irak pada Kamis 2 Mei malam esok Ya ada nama Sivakon Pudom yang akan bertugas Ia bakal menjadi asisten wasit far mendampingi Abdullah Dafer Al-Shahri dari Arab Saudi Sosok Sivakon Pudom sendiri menjadi momok tersendiri bagi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Di sisi lain wasit asal China meminta maaf kepada Indonesia Ya Sin Yin Hao meminta maaf atas perbuatannya Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke babak final Piala Asia U23 2024 Seperti diketahui Uzbekistan tadi berhasil mengalahkan timnas U23 Indonesia dengan skor 2-0 Tapi hasil itu mengecewakan penggemar sepak bola Indonesia Sin Yin Hao dalam memimpin pertandingan di laga Uzbekistan dan Indonesia Pemain Indonesia pun banyak kena kartu kuning dan kartu merah Sin Yin Hao pun mengatakan I'm sorry friend, I carry out my duties as best I can Ya maafkan aku saudaraku, aku menjalankan tugasku sebagai mungkin Ya dan Adik Tahir pun menegaskan bahwa PSSI akan mengajukan protes kecurangan wasit Piala Asia U23 di 2024 Saat timnas Indonesia U23 bertemu dengan Uzbekistan Ya Adik Tahir memang menilai terjadi banyak kecurangan wasit dalam memimpin laga bergengse itu Wasit utama Shen Yin Hao dan wasit Far diduga telah melakukan tindakan yang benar-benar merugikan timnas U23 Indonesia Dan tindakan kecurangan wasit asal China dan Thailand ini mendapatkan tekanan dan komentar dari berbagai kalangan lewat media sosial Ya kepada para pemain timnas U23 Indonesia, Menteri BUMN ini menegaskan kepada pemain untuk tetap bersemangat Timnas Indonesia harus tetap fokus pada pertandingan yang tersisa dua kali lagi Jangan lemah gara-gara tindakan kecurangan wasit kata Adik Tahir Ia juga menegaskan PSSI tidak tinggal diam, PSSI pun langsung mengejukan protes terhadap kecurangan wasit Erik Tahir pun meminta kepada timnas Indonesia U23 untuk tidak khawatir Coba lihat di media sosial ya, itu banyak sekali yang menyesalkan tindakan wasit Mereka mendukung kita, untuk itu saya akan ajukan keberatan tegas Erik Tahir Pasalnya, AFC menemukan sangat banyak pelanggaran wasit pada pertandingan timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan kemarin Menurutnya, laga semifinal Piala Asia U23 2024 itu bukan sebuah pertandingan Akan tetapi sebuah pertunjukan wasit Shen Yin Hao asal China dan wasit Far asal Thailand Ya, kena wasit ini diduga bekerja sama ingin merugikan timnas U23 Indonesia Salman mengatakan kecurangan pertama ditemukan pada babak pertama di menit ke-26 Pemain Indonesia Witan terkena sledding back Uzbekistan Semua pemain Indonesia meyakini hal itu akan menjadi tendangan 12 pas untuk Indonesia Tapi ternyata setelah wasit Shen Yin Hao melihat wasit Far bahwa itu bukan pelanggaran Maka tidak jadi tendangan 12 pas untuk Indonesia Anehnya, malahan Witan yang dituduh melakukan pelanggaran Dan tidak cukup disitu juga, tangan kanan pemain Uzbekistan sengaja mengenai leher Arham Anehnya Arham yang mendapatkan kartu kuning Ia kesal dengan tindakan wasit Shen Yin Hao Maka pemain Indonesia yang lain protes kepada Shen Yin Hao Pemain yang protes mendapatkan kartu kuning juga Dan melalui media, pelati timnas U23 Indonesia Sinteyong menyampaikan pernyataannya saat jumpa Pels Ia mengatakan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia Karena membuat perjalanan timnas Indonesia U23 terhenti Dan gagal lolos melaju ke babak final Biala Asia U23 2024 Ia mengatakan jika dia sudah berusaha membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih maju Walaupun gagal lolos melaju final Biala Asia Indonesia akan berjuang mendapatkan posisi juara tiga Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.